Wisni ngomawai, rasa budal oe di Lekmekso awai, saklo persepayani Lekmekso awai, saklo persepayani Tolong kerjasamane, diiling no kancane Lekmekso budal menggur dikurangi poine Lekmekso budal menggur dikurangi poine Mendingan no barbae, karung kanca-kancane Dikawi mas kere, benda kene satpol bebe Dikawi mas kere, benda kene satpol bebe Wayahi nyambut kawi, mending live streaming wae Isi paketani, oco jalu hos potai Isi paketani, oco jalu hos potai Salam Satu Nyali, Wadi Salam Satu Nyali, Wadi Salam Satu Nyali, Wadi Salam Satu Nyali, Wadi Mas kere, benda kere, benda kere Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Nau Budaya Salam Satu Nyali Wani Bi kabare Dul-dulurku bonek dan bonita Papa Rumi harap Dul-dulur tetap sehat selalu Dan tentunya Salam hangat Untuk kulakkan di rumah Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Papa Rumi akan coba untuk mereview match Jelang pertandingan antara Madura United versus Persebaya Surabaya Yang jika tidak ada halang dan ritang Pertandingan sendiri akan diselenggarakan pada hari Minggu Tanggal 28 Maret tahun 2021 Namun untuk menunggu kepastian jam dan tayang Sama-sama kita memantau Instagram dari official Persebaya Takutnya ada perubahan jadwal Dan pertemuan terakhir kedua tim Tersaji pada gelaran Piala Gubernur Jatim Tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2020 Dimana pertandingan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya Dengan skor Persebaya 4 Madura United 2 Persebaya mengambil ini siatu serangan Sedari menit awal Gol yang ditunggu-tunggu Lahir pada menit ke-21 Memanfaatkan penetrasi dari Makan Konate Menusuk ke jantung pertahanan Madura United Makan Konate melepaskan tendangan keras Merobek jala dari Satriatama Skor Persebaya 1 Madura United 0 Di menit ke-44 Persebaya kembali Menggandakan keunggulan Menjadi 2-0 Makan Konate Kembali mencatatkan nama Di papan skor Setelah melakukan kombinasi 1-2 setuan Dengan Davida Silva Konate Kembali merobek Jalan dari Satriatama Skor Persebaya 2 Madura United 0 Dan skor 2-0 tersebut Bertahan Hingga berakhirnya Bapak pertama Di babak kedua Madura United Coba untuk mengimbangi Permainan dari Persebaya Surabaya Dan gol yang ditunggu-tunggu Dari Madura United Lahir pada menit ke-59 Setelah Umpan pantul Dari Brian Ferreira Disabut mesra oleh Alberto Gonsalves Dan Alberto Gonsalves Melepaskan tendangan keras Merobek Gawang dari Rifki Makodongpit Skor Persebaya 2 Madura United 1 4 menit berserang Persebaya Kembali Memperlebar jarak Dengan Madura United Kali ini dicatatkan oleh striker Opportunisnya Yaitu David Dasilva Memanfaatkan Ketidaksempurnaan dari Satria Tama Membaca bola dari Ricky Kambuaya Dan bola justru jatuh tepat Di kaki David Dasilva Dan BOOM Tidak pikir lama David Dasilva Merobek Jalan dari Satria Tama Dan Satria Tama Kembali Memungut bola Untuk ketiga kalinya Skor Persebaya 3 Madura United 1 2 menit setelah David Dasilva Mencetak gol Madura United Merespon Menit ke 65 Setelah Haris Tuharia Mendapatkan Passing terukur Mendata dari Greg Nwokobolo Haris Tuharia Yang tidak terkawal Mampu Melepaskan Tendangan Placing Cantik Merobek Gawang dari Rifki Makodongpit Skor Persebaya 3 Madura United 2 Di menit 80 Persebaya Kembali Memperlebar jarak Dengan Madura United Kali ini Set piece Dari Tendangan Bebas Eksekutor Adalah Makan Konati Konati Benar-benar Mampu Melepaskan Passing Terukur Ke jantung Pertahanan Dari Madura United Dan disana Ada Arif Satria Yang menyambut Passing terukur Tersebut Header Keras Dan merobek Jala Dari Satria Tama Skor Persebaya 4 Madura United 2 Dan skor 4-2 tersebut Bertahan Hingga berakhirnya laga Dan Jika kita lihat Klasmen Di grup C Saat ini Madura United Menempati Peringkat pertama Disusul oleh Persebaya Surabaya Dan Dan Menurut Papa Romeo Di pertandingan Hari Minggu Tanggal 28 Nanti Ini adalah Momentum Bagi Persebaya Untuk Kembali Memperlebar jarak Jika Persebaya Bisa Memaksimalkan 3 poin Karena kita tahu Secara mengejutkan Madura United Berhasil Mengalahkan PSS Yang dimana PSS Leman Sangat diunggulkan Di grup C ini Untuk lolos ke 8 Besar Namun Kembali lagi Bola Tidak ada yang mampu Menebak Bola Bukanlah matematika Dan Jika tidak salah Skor pada saat itu Adalah Madura United 2 Dan PSS Leman 1 Dan Yang cukup menarik Adalah Persebaya Yang Mampu Unggul dari Persi Kediri Walaupun Bermain Dengan 10 Pemain Artinya Ini adalah Momentum Yang pas Dan mudah-mudahan Persebaya Mampu Menurunkan Dengan Squad Terbaiknya Ketika Melawan Madura United Dan Berikut ini Ada beberapa Ulasan Dari Dool-dool Bonik Terkait Update Dari Persebaya Surabaya Jelang Pertandingan Melawan Madura United Persebaya Jelang selamat menikmati selamat menikmati menurut Papa Romeo Samsul Arif kembali bisa menjadi pemain pembeda pada pertandingan nanti karena kita bisa lihat melawan Persi ke diri Samsul Arif benar-benar mampu tampil militan di kurang lebih 90 menit dan usianya sudah tidak lagi muda saya pikir ini menarik apa yang disampaikan oleh dulu-dulu bonek bahwa usia hanya sebatas angka dan Samsul Arif benar-benar memukau pada saat melawan Persi ke diri dan Papa Romeo berpendapat Samsul akan kembali menjadi man of the match pada pertandingan melawan Madura United nanti menurut Dolor kira-kira siapa pemain dari Madura United yang patut diwaspadai oleh Persebaya Surabaya menurut Papa Romeo striker Alberto Gonsalves adalah pemain yang patut diwaspadai oleh lini belakang Persebaya Surabaya selain memiliki pergerakan yang eksplosif Alberto Gonsalves juga memiliki tendangan dengan akurasi yang di atas rata-rata so Satriatama harus mewaspadai pergerakan dari Albert Gonsalves mungkin dulu-dulu sepakat bahwa di pertandingan melawan Persi ke diri kemarin Randy Irwan dan Ricky Kambuaya bisa menjadi pembeda pada pertandingan tersebut ya dua pivot Persebaya Adi Setiawan dan M. Hidayat benar-benar tipikalnya adalah pemain yang pemutus arus serangan lawan so Papa Romeo berpendapat coach Aji akan merubah komposisi pemain yang diturunkan pada saat melawan Persi ke diri dan melawan Madura United saya pikir akan ada perubahan di sana karena efektivitas dari dari Ricky Kambuaya saya pikir patut dicoba di pertandingan melawan Madura United dan memang dul-dulul menyampaikan bahwa Randy Irwan di atas rata-rata permainannya namun sayang usianya saya pikir Randy untuk bermain di 90 menit akan terasa berat walaupun di pertandingan Madura United di Liga 1 tahun 2019 Randy sempat bermain 90 menit dan tampil memukau ini patut patut ditunggu bagaimana racikan dari formasi 4-3-3 coach Aji Satoso pada saat melawan Madura United nanti namun kita akan coba bahas komposisi permainan Persi Baya di vlog yang berbeda jadi Piedulur kira-kira siapa pemain yang akan menjadi key player dari Persi Baya Surabaya ataupun siapa pemain yang patut diwaspadai oleh Persi Baya Surabaya silahkan Dulur-Dulur tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo apabila Dulur-Dulur suka dengan konten ini menilai bahwa konten ini bermanfaat buat Dulur-Dulur di subscribe like komen dan share semua itu gratis Dulur tidak ada yang membayar dan bunyikan loncengnya dengan Dulur-Dulur mensubscribe channel Papa Romeo berarti Dulur-Dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika Youtube akhir kata dari Papa Romeo keep support keep watching stay tune everywhere salam satu nyali one selamat menikmati